Intro Saudara pendengar Pierre Teilhard de Chardin mempunyai sebuah cerita begini Sekelompok pendaki gunung berangkat mencoba menaklukkan sebuah gunung Setelah beberapa jam mendaki mereka terbagi dalam tiga kelompok Akhirnya sampailah mereka di pondok peristirahatan yang terletak di lireng gunung dan mereka semua beristirahat Nah, ternyata kelompok pertama menyesal karena telah melakukan perjalanan yang penuh bahaya yang tidak imbang dengan kenikmatan yang diharapkan Mereka merasa lelah dan menjadi kecil hati Dan kelompok ini akhirnya memutuskan pulang Kelompok kedua sangat bahagia Mereka bisa menikmati udara pegunungan yang segar dan panas matahari yang bisa membuat kulit mereka indah Mereka merebahkan diri di atas rumput dan makan bekal mereka Beberapa dari mereka bernyanyi-nyanyi dan berlari-lari menikmati kebebasan di alam lerek gunung Mereka merasa puas dan bahagia di tempat itu Mereka tinggal di sana dan tidak mau mendaki lagi ke puncak Nah, hanya kelompok ketiga yang sungguh-sungguh pendaki gunung sejati Mereka ingin sampai di puncak Itulah tujuan mereka Dan mereka menggunakan segala kekuatannya untuk mencapainya Mereka berangkat lagi untuk mendaki Saudara, di dalam kehidupan ini kita sering seperti orang yang mendaki gunung Untuk mencapai tujuan hidup kita Pada suatu saat Kita menjadi seperti salah satu Dari tiga kelompok itu God bless you Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!